Apaan sih? Itu apaan sih? Halo, bagi masalah saya Papi L dari keluarga L alias Edozel yang tampan itu. Saya lagi di Bandung, lagi malam-malam nih, dingin-dingin. Dan biasanya kalau lagi dingin-dingin di Bandung itu paling enak makan bakso. Tapi bakso yang akan kita makan ini, ini Astagfirullah. Iya, nama basonya itu. Ini bakso laman Astagfirullahaladzim. Karena katanya disini saya dengar, saya jauh-jauh ke Bandung kesini, karena saya dengar basonya ini gede banget. bisa bikin orang sampe nyebut. Karena itu kita mau cobain kayak apa? Yuk ikutan yuk. Bapak Mau baso? Ada yang ini? Astagfirullahaladzim. Ada yang mana? Berapa duit? Berapa duit? Rp 150.000. Makan baso Rp 150.000. Berasa Sultan gak kisah. Oke, satu ya mas. Astaga. Astaga, beneran. Ya ampun. Kayak kepala orang ya. Biasa laku berapa sehari? Gitu. Yang segede gini? 10 sampai 15. Abis seorang? Banyakan. Oh, oke. Kenapa kepikiran ide bikin segede gede gini? Biar viral aja. Iya, biar viral aja. Pinter nanti rasanya nih. Kalau gedenya kan udah jelas. Tapi rasanya kita belum tau. Ayo kita coba. Ya ampun. Ya ampun. Astaga. Ini beneran nih. Astagfirullah ini beneran nih. Astagfirullah ini beneran nih. Ya ampun. Berat banget car. Ampun. Dua kilo. Dua kilo? Dua kilo guys. Bagi saya makan. Begitu makan ini berat-berat saya nambah dua kilo dong. Iya. Aduh. Ini dilaguin. Aduh. Ininya terpisah. Mie dan bihun. Tanboikun. Tanboikun lagi. Tanboikun lagi. Ya ampun. Ini kita bela nih. Gimana? Ya ampun. Ya ampun. Astaga. Gimana belahnya ya. Saya tahu terus yang belah. Puncet nih. Udah. Tapi. Gue suka sama masnya. Kenapa? Alasannya bikin maso. Video ini gimana? Oh biar viral. Masnya pinter. Sama kayak saya. Alasan bikin video ini apa? Biar viral. Hahaha. Sama kita. Masnya saya jadi youtuber sih. Kalau nggak laku. Masnya. Oh nggak. Nggak muncat. Saya takutnya muncat. Tidak ada sini apa kamu ya. Wah. Wah. Dalamnya ada tulang. Dalamnya ada daging guys. Wow. Daging dan juga tulang. Tulangnya juga. Hahaha. Kita coba makan ya. Oke. 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 Apa yang? Speechless saya mau ngomong apa. Oke. Oke. Jadi kayak. Ini saya. Saya ZN tau nggak? Apa itu? Itu loh. Yang chef yang masak gede. Orang Arab. Chef yang gede-gede. Embut banget. Dan wangi banget. Bumbunya udah masuk ke jeje banget. Gue pikir kayak. Pasti dalamnya sih. Agak-agak. Kurang berasa gitu ya. Karena. Masih masih. Bumbunya masih meresap banget. Hmm. Kamennya. Ininya lembut banget. Selain kenyal sejal. Ternyata berat. Yang bikin berat tuh. Lihat tulang-tulangnya gak? Iga ya tapi. Iga ya. Iga ya. Iga loh ini. Buset. Terusnya nak kene. Ya teman-teman. Isi ada perlawanan nya. Ini. Ada teman-teman makan baso yang. Tipe yang. Kita harus bikin sendiri ini ya. Apa namanya. Bumbu-bumbu ini. Kuahnya. Tecap. Bisa bubur Pak Kayaknya sih cara makannya gak boleh seperti saya ini ya Kayaknya ini harus diceblungin Soalnya supaya lebih netral Soalnya basurnya masih agak sempet-sempet gitu di mulut Saya sih pengen mau memalami Pak Hehehe Itu apaan sih? Kayak bon cabai level 500 sama ini Hati-hati guys, cabai nyata Iya Iya Oke Ini sih Ah Aduh Tunggu lagi Aduh Maapnya ini bener banget Udah deh Tunggu tadi Kulis banget itu Udah Tunggu yang beresan tuh ya Ternyata yang bikin astagfirullah bukan cuma ini doang Ini dengan cabai nya juga astagfirullah Oh Oh Ini tulang juga Ini Ini memungkinkan bahwa basurnya basur Badan basur sapi ya Temas Temas Temasnya begini cara makan yang benar Hehehe Jadi dagingnya dan juga basurnya dimasukkan ke dalam kuah Nah Udah ga bulet basur Oh Ada dua tipe orang Satu yang ngeliat makanan besar begini Jadi nafsu ya kan Ada satu yang Apa namanya Ngeliat makanan besar begini jadi enak Kamu tipe yang mana? Tulis komen bawah Kau ajar yang mana Jack? Kau ajar sih yang lumayan enak sih Hehehe Sama enak Asum begal Iya Ah Dingin-dingin di Bandung kan Makan basur Basur gede banget Oh ya Ya udah lebih enak sama pakein kuah Soalnya nih Masih aja keset-keset gitu Soalnya Apa ya Gato juga kenapa Bahasa mungkin bagian dalamnya gak kena air kan Dan biasanya juga Kita makan basur itu basah kan Jadi agak aneh Kalau makan basur itu doang kering Ini Dagingnya juga cincang Aduh basah banget dagingnya Cuma dagingnya memang Masih Apa namanya Dagingnya agak kering Dan agak keras Tapi lumayan enak Karena menambah tekstur juga Oh ini kan udah lembut Kenyok-kenyok kan Ini bikin tekstur Ada perlawanan gigitannya Ini juga pake Soge Soge nya masih crunchy banget enak Mantap Mantap jiwa Saya lebih suruh kalau makannya bareng-bareng gitu ya Iya Sama temen gitu ya Makan bareng kalola Enak Tau kenapa Ada yang motongin Misalnya kagumnya Dia bisa matang di dalamnya Karena sekedar gitu Mungkin direbus kan Tapi mungkin dagingnya Oh iya iya betul-betul Jadi Daging dalamnya ini udah matang duluan Baru direbus lagi Makanya si dagingnya ini agak keras Karena udah dua kali dimasak Makanya lebih alam Tapi memang no choice ya Mau gimana lagi Setembal ini mau direbus Kalau dalamnya mentah Pasti gak matang Dan resiko kalau gak matang Kan gak bisa akatan dari luar Iya bener Kalau gak pake kerupuk gak enak ya kan Iya Kalau di Sunda tuh Kalau gak ada karyu-karyu Itu ada kaya yang kurang Selamat banget Rasanya udah lama gak makan basho gitu Iya Kalau di luar negeri Kayak di Korea, di Amerika Kita keluar negeri gak ada basho ya Basho tuh Biar kadang pun ada basho di situ Meat boss Tapi beda Meat bossnya luar negeri Sama bakso tuh beda Kalau di luar negeri tuh Meat boss tuh Daging cincang gini Diburut-burutin kan Iya Kalau bakso tuh Ada tepungnya Dan bikin penyel gitu kan Meskipun dagingnya lebih dikit Tapi lebih enak aja gitu Sama bakawan kemarin gimana kak? Bakawan Bogor Wah Wah Gede Udah gede tebul banget lo ya Wah Lebih begah mana ngeliat tuh? Bawan Bogor Begah karena apa nih? Lebih begah Bawan Bogor Lebih gede juga kan? Dan apa namanya? Di backgroundnya Bawan Bogor itu Ada pizza Masih goreng Eh bro Basho kotak Basho Ada basho kotak, basho bata Ini temen gue tuh Bang Heee Eh Ini Kepin Berapa? Nih Ini gak mau Bungkus Bungkus Oke Ternyata Manusia normal Seperti saya Yang Non Tanboikun Seporsinya Cuma dapet seberapa ya? Eh seperempat Ya hampir seperempat lah ya Hampir seperempat basho Jadi kira-kira ini porsi buat Empat sampai lima orang lah guys Jadi kalo kesini Bawa temen empat orang Biar gak Bawang-bawang ke kanan Ini Akan coba dihabiskan sama Kru-kru saya Sama Easy Crew Biar gak mau bazir Gapapa Mereka udah biasa kok Makan Bekas 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 syutingnya Terima kasih udah menonton Jangan lupa tulis di komen bawah Kalian tuh tipe Orang yang seperti apa Kalian kalo liat makanan besar tuh Yang begah Atau Malah jadi makin lapar Masih udah nonton Please like, share, komen Dan Dengan cara subscribe Thank you for with you Iksu Iksu Uuuu 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 Uuuu